Halo semuanya kembali lagi dengan Kuzma di channel Enfame Studio kali ini Kuzma akan ngajarin cara bikin gold reflective atau gold texture gitu jadi kayak tekstur mask gold gitu kayak elegan yuk kita langsung mulai aja tutorialnya nah pertama-tama seperti biasa kita bikin composition dulu tapi kali ini kita bikin composition buat grafiknya dulu jadi kita new composition composition dan beskutus members 20-50 10 detik oke aja nah terus kita bikin grafiknya dulu Kuzma bikin grafik simple aja dan struknya ini kita bikin nih ya solid color kita bikin putih aja dulu nggak apa-apa kita buat disini nah rapin aja nah udah terus mau bikin lagi ininya duplikat scale-nya kita kecilin misalkan begini nah terus Kuzma mau tambahin tulisan bahkan kita tulis emfalme enter studio kita gedein tekan S buat gedein scalenya studio kita bikin ini ya tengah ya dpnbln tool biar kita align dpnbln tool tadi dikontrol klik dua kali biar ketengah ya nah udah kita bikin gini nah terus ini kan udah jadi komposisi satu nah setelah udah jadi nih grafiknya kita faktor kita ini jadi kita pre-compose tekan klik di atas tekan shift pilih yang paling bawah klik kanan dan pre-compose oke nah terus kita bikin komposisi baru komposisi new komposisi yang tiga masukin pre-comp yang satu tadi ke dalam sini nah terus kita bikin solid hitam buat backgroundnya air new solid oke kita bikin di belakangnya backgroundnya nah terus kita bikin lagi layer new solid buat efeknya nih layer layer new solid oke di atasnya nah terus kita bikin eh kita pakein efek noise and grain noise and grain terus Fractal noise Fractal noise nah terus kita tambahin efek blur and sharpen nih kita pakein yang fast fast box blur nah udah nah terus kita ke efek kontrol di fractal noise ini noise type nya kita bikin jadi di block jadi block jadi block nah terus kontrasnya kita bikin jadi 500 dah nah terus di bagian transform Fractal noise nih transform ini kita bikin uniform scalingnya off nih jadi dian checklist nah scale widthnya kita bikin 150 nah terus sekarang kita mau memulai keyframe kita keyframe offset turbulence nya kita klik timeline eh apa stopwatchnya di awal nah terus kita ke terakhir sini kita majuin si X value-nya yang sebelah sini supaya dia kelihatan bergerak di bergerak nanti kita tarik kita tarik kita tarik nah nggak plat cukup segini dulu ya kita buat animasiin si noise nya ini kan nah terus kita bikin kompleksity nya ini kompleksity nya ini jadi tiga nah terus kita ke ke evolution ini ada stopwatch nya kita tekan alt klik stopwatch nya nah terus kita tulis ini di evolution nya ini kita tulis time 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 tanda bintang 1 2 5 oke oke nah terus di face fox fox box blur nya kita bikin radius nya ini nih radius nya kita bikin j75 nah terus kita klik layer komposisi yang grafik tadi ini nah terus kita kasih dia efek channel channel set channels nah udah terus ke kita tambahin juga efek color correction tritone tritone buat ngasih warna emas nya nanti nah di set channels ini bikin source layer nya 123 ini layer tekstur yang atasnya nih yang tadi under gray solid 2 gray solid 2 gray solid 2 nah terus sebelahnya ini kita bikin efek efek and mask efek and mask efek and mask efek and mask nah terus kita ubah warna tritone nya ini jadi highlight nya eee coklat muda coklat muda terus midtone nya ini jadi eee coklat biasa nah terus shadow nya kita bikin jadi eee dark brown ya coklat tua oke nah terus ini sebenernya udah jadi tinggal kita batin aja matanya sih yang eee efek solid yang awal nih yang efek ada fractal noise dan fast blur jadi kalo kita play tuh dia udah kayak warna emas terus dia bergerak gitu kayak elegan mungkin kalo warnanya kurang pas bisa ganti lagi di tritone nya tadi tapi ini udah jadi nah seru kan tutorialnya jangan lupa subscribe ke channel emfame studio ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax